Aktor Ferdi Ali sudah tak aksing bagi penonton FTV Tanah Air Puluhan judul film FTV sukses dibintanginya beberapa tahun belakangan ini Kini aktor Ferdi Ali menjajal kesempatan untuk membintangi film layar lebar Setelah terakhir kali membintangi film pada 2007 silam Film bergenre holor berjudul teluk menandai comebacknya Ferdi di dunia perfilman Ferdi berperan sebagai yuda dalam film horror berlatar budaya Jawa di tahun 1990-an itu Selain Ferdi Ali, film yang disubterdarai oleh Deddy Mercy ini juga dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris Seperti Baron Hermanto, Monique Henry, Nadira Sungkar, hingga Faradiba Ferreria Film telus sudah tayang di bioskop Tanah Air pada 20 Januari 2022 Biasanya kan perannya protagonis gitu ya Yang akhir-akhirnya dulu memang antagonis, sering memang antagonis bertahun-tahun Tapi masuk salah satu pihak, masuk tiba-tiba protagonis bertahun-tahun juga sampai sekarang Kalau disini kesulitannya adalah bagaimana membayangkan kena teluh Tadi yang ngeliatnya itu gimana ya maksudnya Aduh itu benar-benar maksudnya harus pakai rasa gitu Jangan sampai orang ini yang bohong-boongan yang benar-benar gak kenang Kesulitannya disini adalah bagaimana rasanya kita mengungkapkan sesuatu dengan ekspresi Terkadang dialoginlah banyak dengan ekspresi, penyesalan segala macem Terus gimana nanti pas menderitanya kena teluh itu gimana rasanya Itu sih yang dirasain banget supaya itu meyakinkan di penonton kalau memang kudar dari Alimut terkenangin sih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!